Kita langsung saja menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama Glenn Josua dan jurukamera Rianto Triutomo. Glenn, bagaimana kinerja perdagangan saham pada penutupan hari ini? Kinerjanya positif, Popi, bahkan tadi kami pantau sejak pembukaan sesi pertama, Indeks harga saham gabungan terus melaju di teritori positif dan juga terus menunjukkan penguatannya hingga akhir sesi kedua untuk mengetahui bagaimana posisi dari Indeks harga saham gabungan di penutupan di perdagangan terakhir di bulan April ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung papan Bursa tampak sekitar 7 menit yang lalu Indeks harga saham gabungan sudah ditutup untuk perdagangan 30 April di penguatan 3,26% atau 149,08 basis point di level 4716,4 ada 8,7 miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi ini menembus angka 10 triliun, Popi dikarenakan jika kita bandingkan dengan nilai transaksi kemarin yang hanya kisaran 6 triliun sehingga angka ini cukup tinggi dibandingkan perdagangan beberapa hari ke belakang sementara untuk frekuensi perdagangan saat ini tercatat di angka 642 ribu lebih kali transaksi sepanjang perdagangan pada saat dibuka tadi pada sesi pertama seperti Anda bisa lihat di chart di bawah papan Bursa indeks tadi dibuka menguat 0,7 beberapa saat setelah dibuka langsung meloncak ke penguatan 1,1% ke level 4.221 dan tadi ditutup menguat 2,5% ke level 4.685 di akhir sesi pertama pada pembukaan sesi kedua indeks harga saham gabungan terus melesat naik dan saat ini ditutup di level 4.716 atau mengalami penguatan sebesar 3,26% sementara itu emiten dari Putra Raja Wali Kencana dengan kode PURA Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI dan juga Repower Asia Indonesia dengan kode REAL menjadi top 3 frekuensi di samping ada emiten dari Yana Prima Hasta Persada Sekar Bumi TBK dan juga distribusi Fortune Nusantara yang masuk dalam jajaran top 3 gainers perdagangan 30 April 2020 sementara itu juga kita lihat Popi untuk investor asing sendiri hari ini berhasil mencatatkan net buy-nya di semua pasar di angka 398 miliar rupiah karena aksi beli asing tercatat di angka 4,2 triliun berbanding dengan aksi jual di angka 3,8 triliun emiten-emiten yang paling banyak dibeli asing berasal dari sektor perbankan di antara perbankan adalah saham dari BCA dan juga Mandiri serta satu saham dari Telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM Popi Baik, Glenn Joshua terima kasih untuk informasinya melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia